Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya Senang sekali Bumeka bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam mata pelajaran Budi Pekerti ini Nah untuk kali ini kita akan membahas tentang Budi Pekerti dalam tembang mocopat gambu Kok bisa Budi Pekerti dalam tembang mocopat gambu? Inilah asiknya pelajaran Budi Pekerti ya Jadi kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran apapun Pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai budayanya Tetapi apakah kita bisa menghargai budaya kita? Kalau kita tidak tahu budaya itu apa Di zaman milenial sekarang ini Teknologi sudah sangat canggih Hampir semua kebutuhan hidup manusia Tidak terlepas dengan yang namanya teknologi Nah kali ini ibu akan menggunakan teknologi ini Untuk mengenalkan budaya Jawa yaitu Sekar gambuh yang di dalamnya terdapat pesan moral yang begitu luhur Nasehat bisa menjadi salah satu pedoman hidup Etika, norma, dan tata tertib mampu menyelaraskan kehidupan Hidup harmoni dianjurkan supaya terjadi ketentraman sosial Mempelajari dan mendalami ilmu Tembang gambuh mestinya dilakukan oleh seluruh generasi muda Kita boleh belajar sampai jauh ke negeri China Namun jangan sampai kita lupa dengan budaya kita sendiri Karena dalam budaya itu mengandung banyak sekali nilai-nilai yang luhur Salah satunya adalah tembang mocopat gambuh ini Yuk kita sama-sama saksikan simak dan artinya berikut ini Sekar gambuh pengcatur Kang cinatur Polah kang kalantur Tanpa tutur Katulotulokatali Kadalwarsokatutu Kapatupantati Awon Nah, dari menyemak tembang tersebut Adik-adik bisa memahami betapa pentingnya nasihat itu dalam kehidupan dan kesuksesan kita nanti Tanpa mendengarkan nasihat dari orang terdahulu Dari guru-guru Dari orang tua kita Kita bisa melakukan hal-hal yang keliru Perbuatan keliru itu jika dilakukan berulang-ulang bisa menjadi kebiasaan Nah, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak baik Kehidupan kita jadi tidak terarah dan akhirnya menyesal pun jadi tiada gunanya Nah, adik-adik Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini atau hari ini adalah Ibu mengajak anak-anakku semua untuk selalu menghargai ketika masih ada orang yang mau memberikan nasihatnya kepada kita Selain menunjukkan rasa sayang orang tersebut kepada kita Nasihat juga bisa kita gunakan sebagai rambu-rambu untuk berperilaku ke depannya Cintai budaya dan tetap jaga kesehatannya Tetap semangat Ibu mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati kalian Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!